Profil dan biodata Rafathar, Putra Sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dikutip dari Jakarta Kompas.com Rafathar adalah Putra Sulung Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Yang sangat terkenal meski masih anak-anak Rafathar dikenal karena tingkah lucunya ucapan yang menohok Hingga ketampanannya yang disebut para warganit mirip opak Korea Arti nama Rafathar diambil dari bahasa Arab Rovathar yang artinya anak pertama yang ditinggikan derajatnya Malik merupakan nama kakek Rafi bermakna penguasa raja Lalu Ahmad adalah nama keluarga Dengan menamai demikian, Rafi berharap Rafathar bisa ditinggikan derajatnya Untuk keluarga diri sendiri dan menjadi raja kecil di keluarga Serta menjadi anak yang baik Karir sejak bayi, Rafathar telah diperkenalkan dengan layar televisi Dia bersama kedua orang tuanya dibuatkan reality show Janji suci Rafi dan Nagita yang tayang di TransTV Di usia yang dua tahun ia bermain film layar lebar Berjudul namanya Rafathar Rafathar juga sering membintangi iklan televisi bersama Rafi dan Nagita Pada 2019, Rafathar meluncurkan lagu Cinta Mama Papa Lika-liku kehidupan yang disorot sejak kecil membuat Rafathar sangat dikenal masyarakat Ia sempat protes ketika ada kamera yang mengarah ke wajahnya Rupanya, menurut Nagita, anaknya trauma Nagita mengungkapkan Rafathar pernah dicubit dan tercakar Saat jumpa fans di tempat umum Hal tersebut membuat Rafathar jadi gemar memakai topeng Jika bertemu orang banyak Nagita mengaku selalu membawa Rafathar kemanapun saat kecil Karena tidak ingin jauh dari buah hati Kisah Rafathar yang sempat menjadi pembicaraan lama adalah Kala ia sering bertengkar dengan artis Baim Wong Baim Wong diketahui sering menjahili Rafathar Hingga pernah tidak sengaja merusak mainannya Rafathar pun terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya kepada Baim Semua terakam dalam vlog-vlog di kanal Youtube Rafi maupun Baim Lalu yang viral di tahun 2022 adalah Ketika nama Rafathar diteriaki penonton bola Dan para fans pada Juli 2022 Sebagai bahan olokan Hal ini dilatar belakangi oleh kekalahan klub bola Rafi Ahmad Trans Nusantara FC ketika melawan Persija Jakarta di BRI Liga 1 musim 2022 atau 2023 Kejadian sama kembali terulang Sekitar seminggu kemudian saat Trans kalah dari PSIS Semarang Rafathar mengetahui hal tersebut dan menangis Ia juga protes mengapa tidak nama Rafi saja yang diledek Karena itu merupakan klub milik ayahnya Di balik kontroversial ini banyak warganet yang sering mendambakan kehidupan Rafathar Yang dilingkupi kemewahan dan akses istimewa Rafathar juga dikenal sangat menyayangi Rayanza Itulah tadi profil dan biodata Rafathar putra sulung Rafi dan Nagita Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih telah menonton!